Pemirsa Madrasah Sanawiyah Negeri Cimahi, Sabtu siang menggelar pelepasan ratusan anak didiknya tahun ajaran 2018-2019 di MTS Negeri Cimahi, Jalan Cibaber Cimahi, Selatan Kota Cimahi. MTS Negeri Cimahi pun mengharapkan anak didiknya yang telah lulus dapat lebih berprestasi dan bermanfaat bagi agama, masyarakat serta dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sabtu siang sebanyak 345 siswa dan siswi MTS Negeri Cimahi kelas 9 dinyatakan lulus. Kelulusan ditandai dengan adanya acara pelepasan siswa-siswi MTS Negeri Cimahi kelas 9 yang digelar di lapangan sekolah MTS Negeri Cimahi. Pelepasan siswa diawali dengan acara penyambutan tamu dengan cara adat tradisional Sunda. Setelah itu sejumlah siswa berprestasi dan sejumlah guru yang telah menggapti puluhan tahun di MTS Negeri Cimahi pun mendapatkan penghargaan dari pihak sekolah. Sejumlah pertunjukan dan keahlian siswa baik di bidang keagamaan maupun seni budaya, selain itu dihadiri oleh ratusan siswa guru dan staf sekolah, para orang tua siswa dan pihak kemenak serta tamu undangan pun hadir. Kepala MTS Negeri Kota Cimahi Dr. Andes Haji Rudaya MMPD menjelaskan, untuk tahun ajaran kali ini sebanyak 345 murid berhasil melewati ujian dan dinyatakan lulus. Dalam kegiatan pelepasan ini, Rudaya menyatakan semua dilakukan tidak lepas dari pembiasaan yang dilakukan di MTS ini. Baik unsur keagamaan maupun unsur yang berpotensi kreatif dan bidang seni lainnya. Darapkan para siswa tersebut ke depannya dapat menjadi anak yang soleh-soleha, mampu berkontribusi bagi bangsa serta dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Tentu harapan dari lembaga khususnya MEDASA Sanawiyah Negeri Kota Cimahi, setelah anak keluar dari sini, selain misi yang kami candangkan tentang wujudnya anak soleh dan soleha, tindak lanjut pengembangan untuk pendidikan yang lebih atas tentu menjadi satu hak anak yang bisa mengikuti di semua jengjang pendidikan. Baik unsur yang sifatnya keagamaan, kejuruan, atau sekolah menengah tingkat umum. Untuk hari ini yang akan ditampilkan, selain hasil kreativitas anak, yang tentu dengan dukungan dan kerjasama pihak para pembina yang ada di lembaga ini, juga diadakannya untuk hasil pengumuman siswa terbaik tentunya, kemudian juga melaksanakan penerimaan sertifikat Hafid Al-Quran, dan untuk terakhir mungkin kami mengadakan selah terima dengan pihak orang tua siswa. Sementara itu, Kepala Kemena Kota Cimahi Munawir S.A.G. merasa bangga dan senang dengan lulusnya para siswa dan siswi MTS Negeri Cimahi. Dirinya mengharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya bangga atas kelulusan kelas 9 MTSN 1 Cimahi ini, semoga anak-anak yang telah lulus bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, dan bisa meraih kursusan untuk di masa depan. Dan tentunya itu berkat jasa para guru yang telah mendidik mereka, baik secara teori ilmiah maupun untuk berakhlakul karimah. Peningkatan anak menjadi salah satu harapan lembaga terlebih MTS bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya, yang sudah diprogram oleh pemerintah. Pihak MTS pun merasa bangga. Lantaran dapat mencetak sejarah bahwa lulusan MTS yang unggul dapat menobrak pendidikan di segala bidang, terutama dengan diterimanya sejumlah siswa di salah satu madrasa alia cendekia, yang berada di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, yang akhirnya hal tersebut menjadi motivasi untuk MTS Negeri Cimahi, dapat mencetak generasi masa depan yang berkualitas. Algi Muhammad Kifari, Bandung TV